. Nikita Mirzani hari ini menjalani pemeriksaan terkait laporannya di Propam Mabes Polri. Ia hendak dimintai keterangan terkait aduannya terhadap polisi Polresta Serang Banten. Pantauan detik kom, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022, Nikita Mirzani datang ke Mabes Polri pukul 13.18 waktu Indonesia Barat. Ia akan menjalani pemeriksaan didampingi oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Hari ini agendanya Alhamdulillah laporan Niki yang propamin polisi di Serang Banten diterima Propam. Hari ini mau diperiksa atas laporan saya, ujar Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sudah menyiapkan beberapa barang bukti terkait laporannya tersebut. Nikita Mirzani tidak terima dengan adanya dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh Polresta Serang Banten terkait dirinya. Kalau persiapan kita udah siapin berkas dari awal sampai akhir, nanti akan kita sampaikan setelah proses, jelas Fahmi Bahmid. Sebelumnya, Nikita Mirzani menyebut penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota tak profesional dalam menangani sebuah perkara yang melibatkan dirinya sebagai terlapor. Nikita mengadukan hal tersebut ke Propam Polri, Nikita hadir didampingi oleh pengacaranya. Fahmi Bahmid, dan telah membuat laporan tersebut pada siang ini, Rabu, 22 per 6. Laporan tersebut terdaftar pada nomor, SPSP 2 per 3542, V, 2022, Bakian Duan. Jadi Nikita minta perlindungan hukum dan keadilan adanya dugaan kriminalisasi dan ketidakprofesionalan. Intinya seperti itu, materinya seperti apa, ada sekitar sembilan halaman, tadi kita sampaikan berikut lampiran-lampirannya, kata Fahmi kepada wartawan, Rabu, 22 per 6. Fahmi tak mau menyebut siapa anggota kepolisian yang diadukan ke Propam. Namun, di surat pengaduan tersebut, tertera bahwa Nikita Mirzani mengadukan soal permohonan perlindungan hukum dan keadilan atas dugaan kriminalisasi dan ketidakprofesionalan serta tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penyidik Satres Krim Polresta Serangkota dalam menangani laporan polisi nomor LPB 263 per 2022, SPKTC, Polresta Serangkota, Polda, Banten. Tanggal 16 Mei tahun 2022 atas nama pelapor Mahendra Dito. Jadi terkait dengan permasalahan ini, kami sudah adukan, siapa yang kita laporkan, itu menjadi urusannya pihak Propam. Jadi kita tidak akan sampaikan ke rekan-rekan karena itu biar menjadi proses penyelidikan atau mungkin yang ditindaklanjuti oleh institusi dari Propam itu sendiri. Tadi divisi Propam nanti pasti akan menindaklanjuti pengaduan. Katanya, selanjutnya, Fahmi juga mengatakan aduan ini juga mencakup proses penjemputan Nikita pada tanggal 15 Juni tahun 2022 dini hari. Dia menyebut kliennya meminta keadilan kepada Propam, sehingga timbul permasalahan pada tanggal 15, tiba-tiba datang di rumahnya Nikita jam 3 pagi, yaitulah kita laporkan semua permasalahannya dan Nikita minta keadilan, katanya. Terima kasih telah menonton!